Informasi yang lain, ini masih terkait dengan KRI Nanggala. Di tengah duka bangsa ini atas insiden kapal selam KRI Nanggala 402, ternyata ada saja oknum yang tidak beretika, yang mengunggah ujaran yang melecehkan tragedi ini. Sejumlah pelaku dan juga pemilik akun ditangkap aparat, bahkan salah seorang diantaranya adalah seorang polisi aktif. Miris banget dan juga layak mendapatkan sanksi nini nampaknya mereka. Nah, kita lihat liputannya berikut ini. Inliners, belum kering air mata bangsa Indonesia kehilangan putra-putri terbaiknya. 53 prajurit TNI Angkatan Laut gugur dalam peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali Utara. Namun, ada saja ulah warganet yang tidak memiliki empati. Polisi pun bertindak cepat mengusut akun-akun di media sosial yang berkomentar negatif perihal KRI Nanggala 402. Salah satunya adalah akun Facebook Fajar Nans. Setelah diselidiki, pemilik akun ini adalah seorang anggota polisi bernama Fajar Indrawan. Sebelumnya, beredar video di media sosial, sejumlah prajurit TNI AL mendatangi polsek kelasan Yogyakarta minggu malam. Mereka meminta klarifikasi terkait postingan negatif dari Aibda Fajar Indrawan soal KRI Nanggala. Setelah pelaku diamankan, Polo DDII pun langsung meminta maaf atas tindakan anggotanya di media sosial. Kami juga meminta maaf kepada keluar kebesar TNI AL, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwasannya ada anggota polsek kalasan yang telah posting komentar yang membuat perasaan tidak enak membuat kegaduhan di media sosial. Selain itu, ada juga Nur Hadi, capres fiktif asal Kudus Jawa Tengah yang juga berkomentar negatif. Dalam sebuah video singkat, terlihat Nur Hadi meminta maaf kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Nampak Nur Hadi yang berbicara dengan penuh penyesalan, duduk didampingi seseorang yang diduga anggota TNI Angkatan Laut. Saya secara pribadi atas nama Nur Hadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Polisi pun bertindak cepat mengamankan Nur Hadi dan melakukan pemeriksaan. Nur Hadi mengaku jika unggahannya sudah dihapus dan hanya bermaksud bercanda. Nur Hadi sempat populer pada saat pemilihan presiden tahun 2019 lalu dengan menjadi calon presiden fiktif yang membuat publik tersenyum. Namun ternyata Nur Hadi justru kebablasan dengan mengunggah ujaran yang tidak pantas. Selain itu, ada juga seorang pemuda di Medan Sumatera Utara yang berujar di media sosial tanpa mempertimbangkan akibatnya. Dalam akun Facebooknya, Iman Kurniawan justru menulis komentar yang menghina istri para awak KRI Nanggala 402. Unggahan pelaku ini pun menuai kecaman dari berbagai pihak. Akibat ulahnya, pelaku kini sudah diamankan di Polres Pelabuhan Belawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu ya, sekarang jempol dan juga jari tangan itu bisa jauh lebih berbahaya dan kita pun juga harus sensitif gitu. Karena kan ini adalah musibah yang menjadi penderitaan, menjadi duka seluruh masyarakat Indonesia. Tapi menarik sih soal kasus dari Aibda Fajar tadi yang ada di Yogyakarta. Wakapoda Yogyakarta mengatakan bahwa Aibda Fajar ini diduga mengalami depresi karena dia belum menikah sampai usia 41 tahun. Kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi yang jelas Wakapoda mengatakan bahwa Aibda Fajar bisa dijerat pidana atas perbuatannya yang menghujat awak kapal KRI Nanggala 402. Jadi tidak hanya hukuman disiplin, tidak hanya mungkin pembebas tugasan, tidak hanya di, apa namanya, diinvestigasi oleh propam, tapi juga bisa bahkan sampai hukuman pidana. Betul sekali. Dan setelah break kita akan membahas nih dan mengajak Anda untuk menikmati hidangan. Wah nggak bisa menikmati sekarang ya tentu saja kalau lagi puasa ya. Masih sebelan jam lagi ya. Tentu saja nih hidangan daging yang beraroma smoky. Wow seperti apa? Sesaat lagi jangan kemana-mana inliners.